Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Market Bus. Indeks harga saham gabungan berbalik menguat dan meyakinkan ke level 7.600an di perdagangan hari Rabu. Saham PT Baritory Nables Energi TBK atau BRENT ini memberikan kontribusi terbesar 40 index point. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan sebesar 0,74 persen ke 7.672,89 di akhir perdagangan Rabu. IHSG kembali ke level psikologis 7.600 setelah sempat terkoreksi ke 7.500an di awal sesi 1 Rabu. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen non-primer yang naik 2,76 persen. Sektor kesehatan naik 1,61 persen dan sektor infrastruktur naik 1,12 persen. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor transportasi turun 1,03 persen, sektor barang baku turun 0,87 persen, dan sektor barang konsumen primer turun 0,26 persen. Dari sisam PT Barito Renewable Energi TBK, PT Bank Mandiri TBK, dan PT Bank Sentral Asia TBK menjadi penopang IHSG. Masing-masing 40 indeks poin, 9,4 indeks poin, dan 8,3 indeks poin. IHSG sempat bergerak volatil di awal sesi 1 Rabu, kemudian berhasil ditutup penguat di tengah memburuknya sentimen pasar global. Karena data ekonomi Amerika Serikat terbaru yang kurang mengembirakan. Berdasarkan laporan ISM Manufaktur, PMI Manufaktur Amerika, tercatat di level kontraksi 47,2 persen, di Agustus 2024 naik 0,4 poin. Namun hal ini menandakan aktivitas ekonomi di sektor manufaktur kontraksi 5 bulan berturut-turut, dan ke-21 kalinya dalam 22 bulan terakhir. Kini para pelagu pasar menunggu sejumlah laporan pasar tenaga kerja yang akan dirilis akhir pekan ini, menjelang data penggajian non-pertanian untuk periode Agustus di Jumat. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!